Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita diperlengkapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami Tuhan ketika kami menyampaikan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk selalu setia mencari engkau, karena engkau adalah prioritas dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Amos 5 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara, lirik sebuah lagu yang pernah kita dengar saat anak-anak seperti ini. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Lagu ini sungguh sederhana dan kata-katanya mudah dicerna dan dimengerti. Di dalamnya ada pengajaran kepada semua umat Tuhan. Muncul pertanyaan. Apa sebenarnya yang kita cari dalam dunia ini? Apa yang sesungguhnya kita cari ketika kita mengikuti peribadahan? Benarkah kita mencari Tuhan? Konteks pada zaman Nats kita ini menjelaskan bahwa Israel pada waktu itu sedang dalam kondisi yang cukup makmur. Mereka rajin melaksanakan ritual agamanya. Hanya ritual itu tidak memberi dampak dalam kehidupan sehari-hari. Ritual itu tidak membawa mereka ke dalam kehidupan yang benar. Ibadah dilakukan hanya untuk menutupi dosa dan pelanggaran mereka. Karena itulah Tuhan melalui Nabi Amos mengecam dan menghukum mereka. Hukuman yang Tuhan berikan bukan main-main. Mereka akan menjadi tawanan bangsa Asur. Dan mereka akan seperti mayat yang terkapar dan dibiarkan membusuk. Seperti tertulis di dalam Amos 5 ayat 1 sampai dengan 3. Satu-satunya cara supaya mereka tidak dihukum Tuhan adalah dengan menuruti perintah Tuhan dan bertobat. Sudahlah saudara seringkali kita memberi alasan bahwa kita tidak dapat memenuhi panggilan Tuhan atau mencari Tuhan karena masalah waktu atau kesibukan atau memang karena Tuhan sudah tidak lagi menjadi yang utama. Tuhan tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup kita manusia. Waktu kita habis untuk memuaskan keinginan duniawi ketimbang mencari Tuhan. Kita semua memiliki waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk berjumpa dengan Dia. Carilah Tuhan berarti berusaha, berjuang keras atau carilah Tuhan juga diartikan pandanglah aku, kembalilah kepadaku. Tuhan kita tidak pernah hilang, justru kita yang sering hilang dari Tuhan. Kita yang keluar dari kandang, dari persekutuan hingga kita tersesat. Tuhan tetap berada di tempatnya yang maha kudus. Maka pertobatan adalah berbalik dari kehidupan lama dan sia-sia kepada kehidupan baru. Jadi kita jangan hanya berkata, saya kan sudah Kristen, saya sudah percaya, saya rajin ke gereja, rajin berdoa. Keadaan itu hampir sama dengan Israel zaman Nabi Amos. Ingat, Tuhan melihat pertobatan kita dari hati kita dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari kita. Ada buah pertobatan yang bisa dilihat oleh orang lain dari kita, oleh orang-orang yang dekat dengan kita, oleh keluarga kita, atau teman sesama kita. Jadi mencari Tuhan berarti selalu berusaha hidup menjadi berarti dan menjadi berkat bagi sesama kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, salam sehat, Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami untuk selalu mencari Engkau. Sehingga hidup kami boleh berarti dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Ajari kami Tuhan untuk memakaikan setiap kesempatan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Inilah doa kami pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Ku cari wajahmu Temukan kasihmu Kau bukan Tuhan yang jauh dariku Kupanggil namamu Ku dengar jawabmu Kau Tuhan yang selalu dengar Seruan hatiku Sungguh indah kau Tuhan Sungguh indah kau Tuhan Penuh kasih dan sayang Menara perlindungan Kau tempat penghiburan Kau sumber Kau sumber kekuatan Kau tempat penghiburan 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 Terima kasih telah menonton!